Hai, welcome back to my channel Video kali ini gue mau bahas tentang cleanser yang lagi nge-hype banget Bukan cleanser biasa sih, tepatnya cleansing balm Cleansing balm yang mana ya kira-kira? Langsung aja Omega Butter Deep Cleansing Balm dari Something Awalnya gue takut untuk mencoba cleansing balm Karena gue pernah coba salah satu cleansing balm yang lumayan terkenal Dan waktu gue apply ke wajah itu agak perih gitu rasanya Jadi sebetulnya gue agak ragu waktu mau coba si cleansing balm ini Tapi liat review-review yang ada di IG, yang ada di TikTok Kok pada bilang bagus ya? Jadi gue coba aja deh Nah gue bakal pakein cleansing balm ini ke wajah gue yang nanti di makeup Pake foundation dan pake waterproof eyeshadow Kalo untuk makeup daily gitu ya pastinya Lebih mudah lah ya untuk ngebersihin Makanya kita akan coba kalo di apply ke makeup yang tebel Apakah si cleansing balm ini bener-bener membersihkan secara menyeluruh Nah gue pake dulu ya makeupnya Nah ini dia wajah gue yang udah di makeup Jangan takut ya guys Ini emang kayak ondel-ondel Gue kebanyakan pake foundationnya Tapi karena gue pengen bener-bener ngebuktiin si cleansing balm ini nanti ngebersihinnya bener-bener bersih gak sih gitu Jadi tadi gue agak tebel pake foundationnya Ini terus gue bronzernya sama highlighternya abis Jadi gak bisa bikin contour Tapi yaudah gak apa-apa Yang penting kan mau buktiin nih si cleansing balm ini bisa bersihin foundationnya gak Nah ini yang gue pake itu adalah makeover power stay total cover matte cream foundation Jadi ini foundationnya makeover Ini agak tebel sih foundationnya Terus eyeshadownya gue cuman pake all glows lid pigment Ini tuh sister brandnya bedbox Dan ini tuh katanya waterproof makanya gue mau coba buktiin Eyeshadow yang waterproof ini bisa keangkat gak sama si cleansing balm Sama eyelinernya gue pake dari yang Maybelline Ini katanya waterproof juga Nah kita liat aja ntar keangkat gak sama cleansing balm Sama lipsticknya gue pake BLP yang lip coat Dan ini cukup pigmented juga ya Jadi agak susah sih ngapusnya emang Nah mari kita buktikan apakah tadi semua itu bakal keangkat sama cleansing balm ini Cleansing balmnya bakal gue pakein di satu sisi Jadi nanti bisa compare sisi yang satu dan yang sebelahnya itu gimana bedanya Oke kita mulai Nah ini untuk packagingnya tuh lucu banget deh Jadi dia ada tempat sendiri untuk spatula-nya Wow ini kayak ada tempat sendiri gitu Jadi spatula-nya gak bakal kemana-mana disini aja Kita ambil spatula-nya Cara ngambil spatula-nya juga gampang tinggal dicetek Cetek Keluar deh Gitu Terus ini Ya ampun Ini lucu banget Gak ngerti lagi Terus ini dalemnya kayak gini Tadinya lebih penuh dari ini Cuman gue udah 3 kali pake sih Jadi tinggal segini Oke langsung aja kita olesin cleansing balmnya Ke sisi wajah gue yang sebelah sini Gue sukanya pakenya agak banyak ya Jadi biar bener-bener bersih gitu Nah gue sukanya dari cleansing balmnya ini adalah Walaupun kita pake banyak pun Dia gak bikin perih sama sekali loh Enak banget pakenya Nah ini gue ambil agak banyak Karena kita perlu bersihin bagian mata juga Dan bagian bibir juga Nah kita coba bersihin bagian matanya Oh iya gue gak pake alis Soalnya alis gue udah kayak sincan Jadi gue gak nambahin alis lagi Nah ini tadi Eyeshadownya yang waterproof itu Ternyata bisa keangkat loh sama cleansing balmnya Sama tadi Eyeliner-nya Keangkat juga sama cleansing balmnya Dan kalo kalian takut cleansing balmnya bakal bikin perih di mata Enggak guys Tenang aja guys Ini tuh gak bikin perih di mata Tadinya gue juga takut bakal bikin perih di mata kan Tapi ternyata Enggak perih sama sekali di mata Beda sama micellar water yang biasanya gue pake Yang katanya buat sensitive skin Tapi ternyata masih perih aja di mata Nah ini tadi yang baru di-applyin cleansing balm Sekarang gue mau bersihin cleansing balmnya Pake kapas yang udah dibasu dengan air Sebetulnya tuh pake tangan Gak usah pake kapas Bisa banget Jadi kayak cuci muka biasa Jadi nanti Waktu dibasu pake air tuh Dia teksturnya akan meleleh gitu Tapi berhubung gue takut Kameranya kecemplung air Lol Jadi gue pake kapas aja sekarang Jadi dia akan Akan membuat residu gitu loh Kayak sabun Jadi dia nanti akan meleleh si cleansing balmnya Nah ini tadi gue pake dua kapas Ini kapas yang pertama Gue ngebersihin cleansing balmnya Ini sisa-sisa cleansing balmnya tadi Dan ini yang kedua Jadi bisa dilihat di kapas yang kedua ini Udah bener-bener bersih Muka gue Udah gak ada sisa-sisa lagi Tuh Dan kalo dibandingin kiri-kanan Wow Ini bersih banget kan Cuman pake cleansing balm aja tadi Terus ini yang Masih ada makeupnya Dan yang gue emes banget adalah Ini dia bisa banget loh Ngebersihin eye makeup Biasa pake micellar water tuh Susah kan Masih susah untuk ngebersihin eye makeup Tapi cleansing balm ini bisa banget Untuk membersihkan eye makeup Yang waterproof Bahkan yang eyeshadow tadi Sama eyeliner gue Kan ini agak tebel ya Tadi gue pakenya Dia bisa bersih banget Ngebersihin eyelinernya Wow Dan gak perih sama sekali di mata Tapi ya jangan dimasukin ke mata juga Ini bukan tetesan mata nih Mohon maaf ya Nah ini Yang di sebelah sini udah dibersihin Gue mau ngebersihin juga dong Yang sebelahnya Masa belang-belang gini Nah tapi gue mau coba Ngebersihin eye makeupnya Pake eye makeup remover Jadi gue mau bandingin tadi Lebih cepet mana sih Bersihinnya pake cleansing balm Atau pake eye makeup remover Tuh Pake eye makeup remover pun Gak hilang-hilang Si eyeshadow dan eyelinernya Lebih cepet yang cleansing balm Tadi kan Sekali usap-usap-usap gitu Langsung hilang Nah ini Gak hilang-hilang kan Padahal udah pake eye makeup remover loh Tapi lebih cepet ngebersihinnya Yang pake cleansing balm tadi Dan gak perih sama sekali Sedangkan kalo pake eye makeup remover itu Kadang masih Kerasa perih Di mata kan Apalagi kulit gue sangat-sangat sensitif Tuh Gak hilang-hilang Padahal udah pake eye makeup remover Beda banget sama cleansing balm tadi Baiklah Karena gue nyerah Gak hilang-hilang Eye makeup removernya Jadi ini deh gue pake Akhirnya pake Balm lagi Ini agak lebih sedikit dari yang tadi Karena kan sebenernya Matanya tadi udah dipakein eye makeup remover Nah ini Yang pake cleansing balm Tuh Cepet banget kan Udah langsung hilang tuh Beda kan Sama yang tadi pake eye makeup remover Lama banget Yang tadi tuh gak hilang-hilang Lalu dia langsung hilang guys Dan gak perih di mata Maaf kalo agak jijik Ya kita pake juga cuci muka ya Ini kalo di blush air tuh dia Bakal kayak ada residunya gitu Putih-putih Terus meleleh Terus Ilang deh Di muka Nah ini muka gue yang udah terbebas dari semua jenis dosa-dosa makeup yang tadi Karena cleansing balm Something yang sangat berjasa Menghapus makeup Dalam sekali usap Bersih banget kan Sama kayak pas pertama tadi sebelum gue pake makeup Ini bersih banget ngebersihinnya dan cepet banget Keringin dulu Kayak abis wudu kan gue Seger Jadi kesimpulannya Kalo disuruh milih Micellar water Atau cleansing balm Definitely gue akan pilih Cleansing balm ini Kurang apa lagi coba Pertama Dia gak bikin kulit sensitif Gak bikin kulit perih Gak seperti kebanyakan cleanser lainnya Kedua dia cepet banget untuk ngebersihin makeup Tinggal sat-sat-sat-sat Udah ilang semua Makeupnya udah lelah semua Bener-bener gak ngerti lagi Dan yang ketiga Banyak banget kandungan yang bermanfaat untuk kulit Jadi gak sekedar Menghapus makeup doang Tapi banyak Ingredients yang sangat bermanfaat Untuk melebatkan kulit Gue akan bacain satu-satu Jadi Omega Butter Deep Cleansing Balmnya Something ini Mengandung Sea Bacturn Yang bermanfaat sebagai Antioksidan dan mengurangi iritasi Lalu Muckwort Muckwort itu sejenis tumbuhan gitu Berguna untuk anti-inflammasi dan Mengurangi kemerahan pada kulit yang kering Lalu Apple Seed Oil Yang berfungsi untuk Mencegah penuaan gini Dan juga melembabkan kulit Lalu Sunflower Seed Oil Yang bermanfaat untuk melembabkan kulit Dan sebagai antioksidan Yang terakhir adalah Centella Asiatica Wow Membersih aja ada Centella Asiatica Gila banget Centella Asiatica tuh dikenal banget Untuk membantu memperkuat skin barrier Dan mengurangi breakout di wajah Ini cleanser doang Kandungannya udah kayak serum dah Ya lumayan oke sih Dan yang keempat Gak seperti yang gue bayangkan Bahwa Cleansing Balm itu akan meninggalkan Lengket-lengket di wajah Ternyata Cleansing Balm ini gak sama sekali Dia tidak meninggalkan Residu-residu yang lengket di wajah Ini udah kayak cuci muka biasa aja Kering-kering aja muka gue kan Gak ada bekas-bekas sisa-sisa Cleansing Balmnya gitu loh Jadi begitu Dibilas pake air Atau tadi pake kapas basah Itu dia Cleansing Balmnya langsung meleleh gitu Jadi putih Terus hilang Waktu dibilas gitu Jadi gak ada residu yang tertinggal di wajah Tapi selain dari kelebihan-kelebihan yang tadi gue sebutkan Tentunya Semua ada plus minusnya Dan kekurangan dari si Deep Cleansing Balmnya Something ini adalah Ini kan bentuknya namanya juga balm Jadi ketika diaplikasikan ke wajah Tentunya kita gak bakal dapet feel yang fresh gitu loh Beda sama kalo kita lagi pake micellar water Yang teksturnya cair Jadi kalo kita bersihin muka Berasa lagi cuci muka aja gitu kan Tapi kalo pake Cleansing Balm ini ya Mohon maklum kalo bakal jadi agak lengket benyek-benyek gitu di wajah Tapi walaupun harus menghadapi benyek-benyek di wajah itu Tapi hasilnya sepadan kok Dia ngebersihinnya bersih banget Dan cepet banget Pas banget buat kita yang mau buru-buru ngebersihin makeup Jadi gak perlu berlama-lama Tinggal set-set-set udah kelar Ini cepet banget ngebersihinnya Dan perlu diingat bahwa ini adalah first cleanser Bukan the only cleanser Jadi setelah pake si Cleansing Balm ini Jangan lupa untuk pake second cleanser Yaitu mungkin Cleansing Gel Atau Cleansing Foam dan sebagainya Untuk memastikan tidak ada lagi residu-residu yang tertinggal di wajah Walaupun sebetulnya udah bersih banget sih pake Cleansing Balm ini tuh Liat kayak cuci muka biasa kan Tapi gak ada salahnya kan kita ngebersihin lagi Make sure itu bener-bener bersih Dengan pake second cleanser Overall kesimpulannya gue suka banget sama Cleansing Balm ini Dan gue definitely akan ganti produk micellar water gue dengan Cleansing Balm Karena sampe detik ini gue belum menemukan produk first cleanser Termasuk micellar water yang cocok untuk kulit gue yang sangat sensitif Bahkan micellar water yang claimnya cocok untuk kulit sensitif pun Kadang terasa sedikit perih di gue Terutama di bagian mata itu masih terasa perih banget Bahkan eye makeup remover yang katanya juga cocok untuk sensitif skin Itu masih perih di gue, gue gak ngerti kenapa Tapi Cleansing Balm ini enggak, gak bikin perih Cuman ya tadi itu pengorbanannya adalah Gue harus berbenyek-benyek gitu di wajah apa sih Dan gue harus mengotori tangan gue dengan Cleansing Balm Supaya bisa ngebersihin muka gue Walaupun pake kapas pun tetep aja kan Cleansing Balmnya tetep berbekas di tangan Beda kalo saya mau pake micellar water Dia langsung bersih, gak ngotorin tangan Dan claimnya si Cleansing Balmnya something ini adalah Non-comedogenic certified Hypoallergenic Dermatologically tested Dan suitable for acne prone and sensitive skin Jadi walaupun dia teksturnya rich gitu Namanya juga Cleansing Balm Tapi dia cocok untuk acne prone skin Ini untuk ingredients lengkapnya Bisa di-pause aja kalo mau liat Lebih lengkapnya Oke sekian video review dari gue Semoga berfaedah buat kalian yang pengen tau Cleansing Balmnya si something ini kayak gimana Atau semoga berfaedah juga buat kalian yang nyari produk cleanser yang cocok buat kalian Yang gak bikin perih di kulit See you on the next video and bye Bye